Football Universe Keeper Turki ini adalah salah satu yang paling memukau di Piala Dunia 2002 Jepang Korea. Karena penyelamatan-penyelamatan gemilangnya, tim nasional Turki dapat melangkah sampai menjadi juara ketiga di turnamen tersebut. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum ke pembahasannya, bagi rekan-rekan yang suka main game tapi dapat cuan, silahkan tonton video berikut. Terima kasih telah menonton! Untuk link sudah kami taruh di kolom deskripsi. Rostu Rekber lahir di Korkuteli, Antalya, Turki pada 10 Mei 1973. Sepak bola telah menjadi olahraga favoritnya sejak kecil dan bermain sepak bola jalanan adalah aktivitas kesehariannya. Hampir semua posisi dapat dimainkannya, mulai dari striker, gelandang, back, dan keeper dapat dilakoninya. Tetapi dia mulai tertarik menjadi keeper saat ada temannya yang mengatakan kalau dia memiliki bakat alami seorang keeper. Karena perkataan temannya ini, maka Rostu mulai lebih sering bermain menjadi keeper. Dan pada waktu usianya menginjak 12 tahun, dia pun bergabung dengan klub di kotanya, yaitu Korkuteli Spor Junior. Di klub ini, Rostu benar-benar mematangkan skill keepernya dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Tiga musim dilaluinya dengan penampilan solid di bawah mister gawang Korkuteli Spor. Karena hal ini, maka pada waktu usianya menginjak 15 tahun, dia kemudian direkrut klub divisi 3 Turki, yaitu Burdur Gucu. Waktu itu pelatih Burdur Gucu melihat bakat besar, Rostu. Sehingga dia benar-benar menempatkan seorang pelatih penjaga gawang senior untuk melatih Rostu. Hal ini juga semakin baik, karena Rostu adalah seorang pemain yang memiliki mental pemenang. Dia selalu rutin latihan dan bahkan menambah porsi latihan pribadi untuk dirinya. Perkembangan semakin besar terlihat dari penampilannya di lapangan, dan Rostu mulai menarik hati beberapa klub besar. Pada tahun 1991, akhirnya Rostu dibeli klub divisi 2 Turki, yaitu Antalya Spor. Di klub barunya ini, Rostu menjadi pilihan utama di bawah mister gawang. Hampir semua pertandingan Antalya Spor selalu menggunakan jasa Rostu, sehingga dia pun dapat menunjukkan permainan terbaiknya. Pada waktu usianya menginjak 17 tahun, Rostu sudah masuk ke radar incaran klub besar Turki, yaitu Galatasaray. Akan tetapi, Rostu muda menolak pinangan Galatasaray, karena waktu itu Rostu dipanggil untuk memperkuat tim nasional Turki under 17 tahun. Di bawah asuhan pelatih legendaris Mustafa Denizi. Pada waktu usianya menginjak 19 tahun, tawaran lain datang dari klub besar Turki, yaitu Besiktas. Kali ini Rostu sudah menyetujuinya. Sayang menjelang kesepakatan terjadi, Rostu mengalami kecelakaan mobi. Setelah sembuh dari cederanya, Rostu kembali menunjukkan penampilan gemilangnya bersama tim nasional Turki under 21. Karena hal ini, maka akhirnya klub besar Turki, Fenerbahe, kemudian merekrutnya di tahun 1993. Tetapi di musim perdananya, Rostu justru tak berhasil masuk skuad utama Fenerbahe. Dan akhirnya dia kembali dipinjamkan selama semusim ke klub lamanya, Antalispor. Nasib beruntung kemudian didapatkan Rostu setelah setahun kemudian saat kembali ke Fenerbahe. Waktu itu, keeper utama Fenerbahe yang bernama Engin, Ipe Kogu, mengalami cedera kaki di pertandingan melawan Kireh Spor pada Oktober 1994. Di momen inilah, Rostu kemudian dimasukkan menggantikan Engin. Tanpa disangka-sangka, Rostu langsung tancap gas dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan penting untuk Fenerbahe dan membawa kemenangan. Sejak saat itu, Rostu kemudian perlahan menjadi penjaga gawang utama di Fenerbahe. Keeper ini terkenal karena sangat baik dalam menghentikan tembakan jarak dekat. Pandangan tajamnya seakan menghipnotis striker lawan, agar mengarahkan bola kepadanya. Dia hebat dalam penempatan posisi, kuat dalam melompat untuk menggapai bola-bola atas, memiliki refleks yang sangat baik, serta kemampuan spesialnya adalah menghentikan penalti. Selain itu, Rostu juga adalah pemimpin yang baik. Dia sangat komunikatif untuk mengarahkan para pemain bertahan saat ada serangan. Di Fenerbahe, Rostu bermain selama 10 musim dan mencatatkan namanya sebagai salah satu legenda klub tersebut. Dia tampil di 240 pertandingan, diangkat menjadi kapten tim, serta mampu membawa Fenerbahe juara Liga Turki sebanyak dua kali. Puncak penampilan Rostu adalah saat memperkuat tim nasional Turki di Piala Dunia 2002, Jepang-Korea. Di turnamen terbesar di dunia ini, Rostu mampu menunjukkan kualitas tingkat atas yang berdampak bagi prestasi tim nasional Turki. Di babak grup, Turki tergabung di grup berat bersama Brazil, Costa Rica, dan Cina. Di pertandingan pembukaan, Turki harus menghadapi lawan berat Brazil dan Rostu harus menghadapi striker-striker Brazil yang terkenal tajam. Tetapi penampilan perdana Turki ini dilalui dengan cukup baik, meskipun Ronaldo dan Rivaldo berhasil menjebol gawang Rostu. Di pertandingan kedua, Turki berhadapan dengan Costa Rica. Di pertandingan ini, Rostu mulai menunjukkan kelebihannya. Beberapa kali serangan Costa Rica berhasil digagalkan oleh penyelamatan indah Rostu. Costa Rica pun hanya mampu mencetak satu gol dan bermain imbang dengan Turki satu-satu. Di pertandingan ketiga, Turki menghadapi Cina. Dan kali ini, Rostu tak membiarkan gawangnya kebobolan. Turki akhirnya menang 3-0 sekaligus meraih tiket ke babak knockout sebagai runner-up grup. Di babak 16 besar, Turki harus menghadapi wakil Asia yang merupakan tuan rumah, yaitu Jepang. Hampir 80 persen penonton di stadion mendukung Jepang. Dan hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi Rostu untuk tampil luar biasa. Tercatat dari sekian banyaknya serangan Jepang, tak ada yang mampu bersarang di gawang Rostu. Dan justru, Turki berbalik unggul 1-0 lewat gol Umid Davala. Turki kemudian lolos ke babak selanjutnya dan menghadapi Senegal. Tim Afrika ini sangat menyulitkan Turki. Tetapi kehadiran Rostu di bawah mistar gawang menjadi jaminan tersendiri. Dia mampu menata barisan pertahanan dengan baik. Serta menghentikan tembakan-tembakan keras Senegal. Kedua tim bertanding sampai 2x45 menit. Dan di babak perpanjangan waktu, Turki akhirnya mencetak golden goal. Melalui ilhan manis. Serta lolos ke babak berikutnya. Di semifinal, Turki kembali menghadapi Brazil. Dan kali ini, kedua tim sudah saling memahami kelebihan dan kekurangan mereka. Rostu kemudian benar-benar menghalau semua serangan Brazil. Dan membuat mereka kesulitan. Sayangnya di penghujung babak kedua, Ronaldo mampu mencetak gol kemenangan Brazil. Dan Turki pun menyerah dengan skor 1-0. Kekalahan di semifinal ini membuat Turki harus melawan tuan rumah Korea Selatan. Untuk perebutan tempat ketiga. Dan mereka sukses meraihnya. Prestasi terbaik Turki ini kemudian diikuti oleh penghargaan keeper terbaik turnamen. Dan Rostu menjadi runner-up dibawa Oliver Kahn. Sepulangnya dari piala dunia, Rostu disambut sebagai salah satu pahlawan Turki. Dan kembali tampil untuk Venerbahe. Penawaran untuk keeper Turki ini kemudian datang dari tim-tim besar Liga Eropa. Salah satunya Arsenal. Rostu hampir saja bergabung dengan Arsenal. Tetapi akhirnya gagal karena dia merasa disindir oleh pelatih Arsenal, Arsene Wenger. Rostu kemudian memilih untuk pindah ke klub La Liga Barcelona pada tahun 2003. Di Barcelona, Rostu menjadi keeper pelapis Victor Valdes. Dan jarang tampil dikarenakan bermasalah dengan pelatih Frank Raikard. Rostu mengaku tidak disukai Frank Raikard karena alasan dia tidak bisa berbahasa Spanyol. Dan kurang paham instruksi yang diberikan. Selama 3 tahun berseragam Barcelona, Rostu hanya tampil sebanyak 7 kali untuk Barcelona di satu musim La Liga. Sisanya dia dipinjamkan kembali ke Venerbahe dan memainkan dua musim di sana. Pada tahun 2006, Rostu akhirnya dibeli kembali oleh Venerbahe. Dia bermain selama semusim tetapi hanya menjadi keeper kedua. Rostu kemudian memutuskan untuk pindah klub ke Besiktas. Karena di sini dia mendapatkan posisi sebagai keeper utama lagi. Lima musim bersama Besiktas, Rostu tampil di 99 pertandingan. Dan pada tahun 2012, Rostu akhirnya memilih untuk pensiun. Di usianya yang menginjak 39 tahun. Selain Piala Dunia 2002, penampilan paling gemilang Rostu bersama tim nasional Turki terjadi di perhelatan Euro 2008. Waktu itu Rostu menjadi keeper pelapis dari Volkan Demirel. Tetapi di babak perempat final, keeper utama ini cedera. Sehingga Rostu harus bermain. Lawan Turki waktu itu adalah Kroasia. Dan kedua tim bermain imbang satu-satu sampai babak perpanjangan waktu selesai. Adu penalti kemudian dilakukan. Dan disinilah keajaiban terjadi. Rostu mampu menghipnotis Modric dan Rakitic. Sehingga tendangan mereka melebar. Kemudian dia melakukan penyelamatan indah untuk tendangan Patrick. Dari empat penendang Kroasia, hanya satu yang berhasil mencetak gol. Turki kemudian dibawanya ke semifinal dan menjadi salah satu prestasi terbaik mereka. Rostu Rekmer akan diingat sebagai salah satu keeper legendaris Turki. Yang mampu membawa negara ini meraih prestasi-prestasi terbaik mereka. Terima kasih telah menonton!